Intro Longsor terjadi di Kabupaten Pasir Jati, Desa Jijengkol, Kejamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jalan sepanjang 20 meter dan lebar 8 meter ini dilanda longsor dan amblas sedalam 10 meter. Longsor di ruas jalan Kabupaten Penghubung mengakibatkan dua kejamatan yakni Kejamatan Caringin dan Jibadak terputus. Diduga longsor terjadi akibat hujan deras serta adanya drainase yang bocor. Asesmen sementara kami melihat ada beberapa indikasi salah satunya adanya rembesan dari seorang irigasi desa dan juga curah hujan yang tinggi karena beberapa hari kebelakang memang curah hujan sangat tinggi di Kabupaten Sukabumi. Kondisi jalan longsor membuat tidak bisa dilalui kedaraan dari sepolisi dipasang agar tidak ada warga atau pengendara melalui area ini. Warga juga diimbau agar menggunakan jalan alternatif. Kita memaksanakan pengalihan arus yang mana jalan yang dari Caringin menuju Cibadak kita alihkan melalui jalan Cijengkol atau Cihelang. Begitupun sebaliknya yang dari arah Cibadak ke Caringin kita akan alihkan putar balik menuju Cihelang kembali. Sehingga kini belum ada laporan warga terdampak longsor. Perbaikan infrastruktur pun segera dilakukan dengan koordinasi pihak terkait agar jalur penghubung ini dapat segera digunakan kembali. Dari Sukabumi Jawa Barat, Suhendi, RTV. Terima kasih telah menonton!